Si Anda masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam bisa meringankan beban korban gempa bumi di Kabupaten Cianjur Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Advokat Indonesia atau IKADIN menyeluruhkan beragam bantuan sosial bagi warga yang terdampak bencana Tidak hanya makanan dan pakaian, IKADIN pun memberikan bantuan berupa kegiatan trauma healing Intro Penyerahan bantuan sosial itu dilakukan secara simbolis oleh Ketua Umum DPP IKADIN Ikatan Advokat Indonesia Adardam Ahyar kepada Bupati Cianjur Herman Suherman Dalam kesempatan tersebut Adardam mengungkapkan beragam jenis bantuan sosial yang diserahkan merupakan kebutuhan pokok bagi para korban di posko pengungsian bencana diantaranya bahan makanan pokok, obat-obatan, selimut, pakaian dewasa, dan anak-anak, serta kebutuhan lainnya Selain itu untuk mengurangi beban traumatik bagi para korban gempa IKADIN juga melakukan kegiatan trauma healing terhadap anak-anak yang terdampak di lokasi gempa dengan cara menghibur melalui permainan anak dan hiburan lainnya Menurut Ketua DPP IKADIN Adardam Ahyar, bantuan ini merupakan sumbangan dari seluruh IKADIN se-Indonesia Hal tersebut merupakan wujud nyata sinergitas profesi advokat dan kolaborasi antar DPC IKADIN Dan diharapkannya bantuan sosial ini juga dapat beringankan beban para korban gempa di Kabupaten Cianjur Kami tidak pada posisi ini menjelaskan secara detil ya Tetapi dari kalau memang harus disampaikan tidak kurang dari dua mobil polo Dan itu semua adalah sumbangan-sumbangan dari teman-teman IKADIN se-Indonesia Jadi bukan hanya kami sebagai penyumbang ini Tapi itu adalah amanah daripada seluruh keluarga besar IKADIN Indonesia Target dan tujuan kegiatan ini apa sih? Tujuannya adalah pertama menyampaikan empati Bahwa dengan menyampaikan empati ini kami harapkan secara psikologis bisa meninggalkan beban psikologis Daripada teman-teman, daripada saudara-saudara yang dikembang musibah Juga memberikan bantuan itu juga dalam kaitannya untuk sedikit bisa meninggalkan beban Sementara itu Bupati Cianjur Herman Suherman secara simbolis menerima langsung bantuan tersebut Menurutnya Alhamdulillah bantuan terus mengalir dari berbagai elemen masyarakat Relawan serta lembaga organisasi yang datang dari provinsi maupun kabupaten kota lain Atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur Herman memberikan ucapan terima kasih yang tak terhingga Yang tentunya amanah ini akan diberikan kepada seluruh masyarakat Cianjur yang terdampak bencana Dan juga tentunya saya atas nama pemerintah Kabupaten Cianjur dan warga masyarakat Mengucapkan terima kasih apresiasi yang setinggi-tingginya Ternyata kami tidak sendiri banyak bantuan-bantuan dari kabupaten kota dan relawan dan donasi dari perorangan maupun organisasi Kauji muda-mudanya ini sangat memangkang untuk warga Kabupaten Cianjur yang terdampak bencana Terlalu juga berarti pagi banyak yang berarti dengan Cianjur Ini luar biasa, luar biasa saya tidak nyangka sampai dari mana-mana pun datang Tinggal nanti yang amanah dari bantuan Kabupaten Kota Organis dan sebagainya Saya akan berikan kepada warga masyarakat sesuai kebutuhannya yang sangat kita Dan saya wanti-wanti Sebagai langkah tegas, Bupati Cianjur mewanti-wanti jangan coba-coba korupsi terhadap bantuan gempa Pihaknya akan menindak tegas kepada pihak yang mencoba melakukan korupsi dan memproses secara hukum Heri Setiawan, Bandung TV